Begitu saya kira introduksinya, Prof. McKenman sudah siap untuk menyampaikan kuliah. Saya persilahkan, kasih applause. Thank you very much for this invitation. I'm very honored. And I must say, I was sufficiently intimidated by the label of an international lecture that I prepared a more formal presentation, yang dalam bahasa Indonesia. And before I begin, the usual apologies atas kekurangan bahasa saya. And I'm going to primarily read what I have to say. And I hope I can make it somewhat, or avoid it becoming too dry. Once again, thank you for the invitation. I am very honored to be here. I have been a friend of PSAK since, I'm not sure the date, it was Masi Zaman Ibrahim. And I solicited advice from Dan Lev about who it is I should see in Jakarta. And PSAK was at the top of his list. And at the end of his life, he was more involved, I think, with PSAK than any other single group in Indonesia. It's a tribute to him, it's also a tribute to PSAK. But he, throughout his life, he would find the brightest young Indonesian lawyers, activists, reformers. And they would be the group that he would cultivate. And at the end of his life, it was PSAK. There's no question about that. So, okay, so I'm, as I say, I'm going to primarily read this. And I am happy to be interrupted if you choose, or we can wait until I'm finished. Okay. So, if all the laws that are in the world are in the world, we will find a lot of differences between the two and the other. There are differences in the differences between the government, the government, the government, the government, the legislative, and the democracy. This is a superpower, of course, the government, the government, of the Okayo-Kolombo, the government, of the Okayo-Kolombo, but in one way, all constitutions are same. Every constitution in all over the world, the rule of relations between the country and the state. Jelas, itu tidak berarti bahwa peran agama di semua negara sama Melainkan pola hubungan agama dan negara sangat bervariasi Tapi yang menarik adalah kenyataan bahwa eksistensi pengaturan tentang agama adalah sesuatu yang universal Terlepas dari kebijakan mana yang diikuti dan terlepas juga dari agama mana yang dianggung warganya Semua negara modern mengakui pentingnya agama dengan memasukkan ketentuan tentang relasi negara dan agama dalam konstitusi Tanpa kecuali, masalah agama dianggah masalah mendasar sehingga harus diatur dalam penataan struktur kekuasaan negara Hari ini saya akan membahas tiga kasus seperti dijelaskan tadi Yang merupakan manifestasi hubungan antara agama dan negara di Indonesia Tiga kasus ini saya sajikan bukan sebagai bukti suatu tesis Tetapi itu menjadi bahan diskusi Yang pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus syarat untuk poligemi dalam Undang-Undang Perkahwinan Yang kedua adalah masalah perceraian dalam hukum Islam dan Undang-Undang Negara Dan kasus ketiga adalah masalah perceraian dalam hal-Undang Perkahwinan Perkahwinan yang kedua Muhammad dilangsungkan sesuai dengan syarat hukum Islam Tetapi perkahwinannya yang kedua tidak dicatat menurut ketentuan hukum negara Enam tahun kemudian pada tahun 2007 Muhammad datang ke kantor urusan agama dengan maksud mencatat perkahwinannya dengan istri kedua Menurut penjelasan Muhammad yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi Pegawai di KUA itu memberitahu bahwa walaupun perkahwinannya sah menurut agama Tidak bisa dicatat karena tidak diizinkan oleh pengadilan Karena permintaan mencatat ditolak di KUA Muhammad lantas ke pengadilan agama Tetapi di pengadilan agama Dia mengalami kegagalan lagi Pada waktu bicara dengan hakim di pengadilan Muhammad diberitahu Bahwa seandainya dia mengajukan permohonan untuk mengambil istri kedua Permohonan itu pasti ditolak Karena perkahwinannya tidak diizinkan oleh istri pertama Yaitu istri pertama tidak mengizinkan dia mengambil istri kedua Sebagai jalan terakhir Muhammad mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi Untuk membatalkan peraturan tentang kolegami di Undang-Undang Perkahwinan Permohonan Muhammad di Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa peraturan tentang kolegami di Undang-Undang Perkahwinan Melanggar beberapa hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tetapi dasar utama permohonannya Ialah bahwa syarat berpolitik yang di Undang-Undang Perkahwinan Melanggar Pasal 28A Yang menjamin hak semua orang untuk beribadah sesuai dengan kepentingan negara Makkamah Konstitusi menolak permohonan Muhammad Dan menyatakan bahwa syarat untuk kolegami dalam Undang-Undang Perkahwinan Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Yang menarik ialah alasan yang dikemukakan untuk kesimpulan itu Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi tidak memberi penafsiran terhadap pasal konstitusi yang menjadi dasar permohonan Yaitu tidak ada dalam surat keputusan penafsiran tentang hak untuk beribadah Keputusan itu memfokus kepada penafsiran Al-Quran Kesimpulan Mahkamah bahwa pasal-pasal tentang kolegami tidak bertentangan dengan hak seseorang untuk menjalankan agama Berdasarkan penafsiran tentang ajaran Islam yang benar dan tepat Jadi walaupun permohonan Muhammad itu Atas alasan atau dalil bahwa syarat untuk kolegami dalam Undang-Undang Perkahwinan Tidak sesuai dengan haknya untuk beribadah Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memberi penjelasan tentang artinya hak konstitusi Tetapi memberi penjelasan tentang ajaran Islam terhadap kolegami Di bagian pokok perkara surat keputusannya Pokok perkara surat keputusannya Mahkamah memulai dengan menyatakan bahwa ini kutipan Oleh karena pemohon menggunakan dalil-dalil berdasarkan ajaran Islam Penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu Mempertimbangkan pengaturan tentang perkawinan dan kolegami menurut ajaran Islam Jadi menjelaskan bahwa akan memberi Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa akan memberi pertimbangan tentang pengaturan dalam ajaran Islam Karena hal itu dibuka menjadi dasar permohonannya Muhammad Mahkamah membuka penjelasannya dengan fakta-fakta sejarah Tentang praktek kolegami pada zaman sebelum Islam Ini isi dari alasan yang diberikan dalam surat keputusan untuk Keputusan praktek kolegami pada masa sebelum Islam Merupakan kebiasaan yang sangat merendahkan derajat kaum perempuan Laki-laki dapat mengawini atau menceraikan perempuan sesuka hatinya Dan berapapun jumlahnya dan perempuan diperlakukan hampir tidak berbeda dengan para Ini semua alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Dengan demikian menurut Mahkamah Poligami bukanlah merupakan kreasi atau hal baru yang diciptakan oleh ajaran Islam Ajaran Islam justru berhendak menetikkan poligami secara gradual Yang bertujuan antara lain agar dalam kelaksanaannya tidak terjadi kesemenang-wenangan Laki-laki dan dalam rangka menjaga mertebat kaum perempuan Jadi dengan paragraf ini Mahkamah menjelaskan bahwa Tentang tujuan daripada ajaran Islam Kemudian Mahkamah mengutip empat ayat dari Al-Quran Dengan memberikan bahasa Arabnya Sama terjemahannya dalam bahasa Indonesia Dan dengan merujuk kepada pernyataan saksi ahli yang diajukan oleh pemerintah Dan tanpa ada perujukan lain Mahkamah mengungkapkan kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat ayat ini Yaitu mengutip empat ayat Al-Quran lantas memberi kesimpulan dari ayat ini Menurut Mahkamah sebagian besar ulama Islam Bersepakat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati atau sakinah Sakinah itu dapat lestar dimanakala ketua belah pihak yang berpasangan itu Memelihara mawadah Ini semua istilah dari Islam Dan dari bahasa Arab Yaitu kasih sayang yang terjalin antara ketua belah pihak Tapi mengharapkan imbalan amri Apapun melainkan semata-mata Karena inginannya untuk berkorban Dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya Ini penjelasan dari Mahkamah Agung Tentang tujuan dari perkawinan Bila malam wadah terkutus dengan sendirinya Sakinah pun tidak terpenihara Azaz ini berkaitan dengan poligami Yaitu tujuan dari perkawinan berkaitan dengan poligami Oleh karena ini kutipan lagi Dengan menjaga keluarga sakinah Adalah wajar Jika seorang suami yang ingin berpoligami terlebih dahulu Perlu meminta pendapat dan izin dari istrinya Agar tidak tersakiti Tersakiti hatimu Jadi Oleh dari kesimpulan Mahkamah Agung Tentang tujuan dari perkawinan Disimpulkan bahwa Ijin dari istri pertama Perlu sebelum Seorang laki-laki mengambil istri kedua Kalau tidak Tujuan dari perkawinan itu tidak dicapai Di samping itu izin istri diperlukan Karena sangat terkait dengan kedudukan istri Sebagai mitra yang sejajah Dan sebagai subyak hukum dalam perkawinan Yang harus dihormati Harkat dan martepat Kesimpulan kedua Yang disimak oleh ulama dari Ayat yang dikutip adalah Bahwa hukum masal Poligami itu adalah Mubah atau halal Yaitu sesuatu yang Yang tidak dilarang Tapi tidak juga Tidak mendapat Tidak mendapat Apa namanya? Bisa Pahala Tapi Tidak juga dihukum Tapi Hukumnya Poligami itu Poligami itu Poligami itu merupakan Kekejualian yang dapat ditempu Dalam keadaan tertentu Baik yang secara objektif Terkait dengan waktu dan tempat Maupun secara subyektif Jadi Untuk Halalnya Atau Hukum Poligami itu Dalam keadaan tertentu Bisa menjadi Sunat Kalau misalnya Ada kekurangan Laki-laki Atau Keadaan sosial lain Yang Yang menurutkan Institusi Poligami keadaan tersebut Secara normatif Dapat berupa alasan Dan syarat Yang ditetapkan Dengan undang-undang Dan ditegakkan Melalui prosedur Tertentu di pengadilan Jadi sekali lagi Mengambil keputusan Tentang Peran negara Dalam Menyelenggarakan Poligami Lantas Pakama Surah keputusan Terus Membahas tentang Syarat Syarat Di dalam Al-Quran Bahwa untuk Mengambil Istri kedua Suami itu Harus berlaku Adil Padahal Kenyataannya Bahwa Seorang manusia Tidak mungkin Memperlakukan Semua anak Dan semua istri Dengan Adil Jadi Negara Sebagai Organisasi Tertinggi Dalam Suatu Masyarakat Yang dibentuk Berdasarkan Kesepakatan Bukan Saja Berwenang Mengatur Akan Tetapi Berkewajiban Mengatur Dalam Rangka Menjamin Terujudnya Keadilan Tersebut Melalui Instrumen Peraturan Perundang-undangan Yang menjadi Wewenangnya Dan Menegakkan Melalui Menegakkannya Melalui Peradilan Terus Kesimpulan Ketiga Ialah Bahwa Poligimi Termasuk Kategori Wamalah Hukum Wamalah Bukan Kategori Hukum Ibadah Dan Ruang Untuk Berijtihad Dalam Hukum Wamalah Lebih Luas Demi 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 Untuk Kemaslahat Masyarakat Jadi itu Alasan Atau Penasiran Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Yang Menjadi Bekerja Seks Konversial Jadi ini Dari Segi Polisi Yang Absen Dari Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Adalah Penasiran Tekst Konstitusi Dan Mahkamah Tidak Memklarifikasi Masalah Hukum Konstitusi Yang Dikemukakan Mohon Yaitu Sejauh Mana Negara Boleh Membatasi Hak Seseorang Untuk Menjalankan Agama Jadi dalam Membenarkan Sahnya Syarat Untuk Polisi Yang Diberikan Dalam Surat Keputusan Ialah Kesimpulan Bahwa Syarat Yang Ada Dalam Undang Undang Bukan Saja Syarat Negara Tetapi Itu Sama Dengan Syarat Hukum Islam Di Beberapa Negara Muslim Di Beberapa Negara Muslim Undang Undang Dasar Memiliki Suatu Pasal Yang Menentukan Sebagai Syarat Sahni Undang Undang Bahwa Undang Undang Itu Harus Sesuai Dengan Hukum Syariah Ini Dalam Bahasa Ngeri Dikenal Sebagai Repugnancy Review Semacam Constitutional Review Yang Menilai Satunya Undang Undang Berdasarkan Kesesuaiannya Dengan Syariah Di Mesir Misalnya Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan Undang-Undang Yang Bertentangan Dengan Hukum Islam Jelas 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 Bahwa Tidak Ada Jaminan Repugnancy Review Di Undang Undang Dasar Indonesia Yaitu Keabsaan Produk Legislatif Tidak Dapat Diragukan Atas Dasar Bahwa Undang Undang Itu Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Tetapi Pendekatan Yang Ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi Seakan Akan Beresupsi Bahwa Undang Undang Yang Berlawanan Dengan Islam Tidak Bisa Dibenarkan Menurut Mahkamah Konstitusi Syarat Untuk Poligemi Yang Dicantumkan Di Undang Undang Perkawinan Tidak Membatasi Hak Peragama Karena Syarat Di Undang Undang Adalah Syarat Hukum Islam Dalam Menurut Ini Mungkin Melanjutkan Ke Kasus Kedua Jadi Dari Satu Sisi Keputusan Mahkamah Konstitusi Menunjukkan Kekuatan Autoritas Agama Ukuran Yang Dipakai Untuk Menilai Keabsahan Hukum Negara Adalah Ukuran Agama Dalam Yang Dirujuk Dalam Surat Keputusan Adalah Al-Quran Dan Sumber Sakral Walaupun Begitu Ada Indikasi Juga Bahwa Autoritas Sekular Juga Terlibat Malah Dalam Mengadukan Permohonannya Permohon Sendiri Secara Tidak Sengaja Mengakui Keberlakuannya Ukuran Sekular Dalam Penilaian Sahnya Syarat Untuk Melih Yaitu Walaupun Argumentasi Yang Dikebuktikan Oleh Mahkamah Konstitusi Semuanya Diambil Dari Hukum Islam Ada Tanda Bahwa Ukuran Sekular Berperan Juga Dari Segi Filsafat Hukum Agama Firman Allah Dengan Sendirinya Adalah Hukum Dan Sifatnya Sebagai Hukum Tidak Mungkin Dikuranginya Oleh Keputusan Mahkamah Manusia Apalagi Proses Perkaranya Tidak Dapat Difahami Di Luar Konteks Logikanya Negara yang Modern Dan Filsafat Hukum Pas Positif Mahkamah Konstitusi Diciptakan Dan Diberi Kuasa Melalui Suatu Proses Yang Berdasarkan Asumsi Hukum Sekular Sama Sama Hal Dengan Hak Untuk Beribadah Yang Menjadi Dalam Utama Pemohon Apa Syarat Untuk Berpulih Gbi Tidak Berlaku Jadi Boleh Dikatakan Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Diucapkan Dengan Memakai Bahasa Autoritas Agama Tapi Pernyataan Keputusan Disampaikan Dari Limbar Satu Sebagai Kasus Kedua Saya Mau Menceritakan Tentang Kejadian Kami Melalui Ini Juga Di Diskusi PSHK Saya Pada Waktu itu Mungkin Ada Yang Hadir Saya Diundang Untuk Memberi Presentasi Tentang Sejarah Perkembangan Hukum Perkawinan Pada Masa Or Baru Saya Mulai Pada Waktu itu Dengan Membahas Isi Rancangan Undang Undang Perkawinan Yang Diajukan Oleh Pemerintah Pada Bulan Juli Tahun 1973 Yaitu Dengan Isi Bukan Dengan Isi Undang Perkawinan Tapi Rancangan Asli Karena Kehebawan Yang Terjadi Sekitar Undang Perkawinan Sudah Diketahui Secara Umum Saya Tidak Menjelaskan Secara Detail Apa Yang Saya Hendak Apa Yang Saya Akan Jelaskan Hari Ini Adalah Komentar Yang penting Dari Ini Bukan Isi Dari Rancangan Pemerintah Tapi Salah Satu Komentar Dari Seorang Hadiri Seorang Staff Saka Tapi Harus Ada Sedikit Latar Belakang Supaya Itu Bisa Difaham Jadi Saya Mulai Dengan Presentasi Itu Dengan Meringkas Aspek Dari Rancangan Undang Undang Dan Menurut Pada Pada Waktu Itu Ada Anggapan Umum Bahwa Rancangan Itu Dari Departemen Hakimah Bukan Dari Departemen Agama Rancangan Pertama Ditolak Karena Beberapa Pasal Dianggap Tidak Sesuai Dengan Hukum Islam Pembahasan Di DPR Mogok Karena Kedua Pelah Pihak Berdekat Pada Pusisinya Masih-masih Dan Ini Kehebohan Dengan Mensahkan Undang Undang Perkawinan Tapi Menjelang Deadline Yang Dari Pemerintah Untuk Ada Undang Undang Perkawinan Sebelum Hari Ibu Ada Persetujuan Yang Dicapai Melalui Proses Di Luar DPR Dan Pada Ketik Terakhir Ada Rancangan Baru Dengan Banyak Perubahan Yang Bisa Disetujui Semua Pihak Salah Satu Aspek Dari Rancangan Yang Dianggap Bertentangan Dengan Hukum Islam Ialah Pasal-pasal Tentang Perceraian Menurut Rancangannya Perceraian Tidak Bisa Dilakukan Secara Unilateral Tetapi Hanya Bisa Dilakukan Dengan Keputusan Pengadilan Di dalam Pasal 41 Ada Daftar 6 Alasan Untuk Percerian Walaupun Tidak Dinyatakan Dalam Teksnya Alasan Yang Dapat Menjadi Dasar Untuk Percerian Yang Dikandung Di Rancangan Undang-Undang Perkawinan Nasional Bersumbur Dari Undang-Undang Dari Zaman Penjajahan Belanda Secara Kursus Alasan Untuk Percerian Yang Disebuti Rancangan Undang-Undang Nasional Diambil Dari Stats Percerian Dan 6 Alasan Itu Diambil Dari Suatu Peraturan Yang Khusus Untuk Orang Kristen Diberlakukan Oleh Belanda Pada Tahun 19 33 Dalam Memberi Presentasi Saya Saya Memakai PowerPoint Dan Di Salah Satu PowerPoint Ada Daftar 6 Alasan Yang Dari Rancangan Itu Sesudah Saya Membuka PowerPoint Itu Dan Sebelum Saya Memberi Penjelasan Tentang Isinya Salah Seorang Hadirin Seorang Laki-Laki Cerdas Yang Seingat Saya Baru Tamat Dari Fakir Sukum UI Secara Spontan Mengeluarkan Kovencar Bahwa Yang Didaftarkan Di PowerPoint Adalah Hukum Islam Jadi PowerPoint Saya Ada 6 Alasan Yang Dari Rancangan Pemerintah Orang Ini Langsung Mengatakan Bahwa Itu Adalah Syarat Untuk Polidemi Menurut Hukum Islam Komentar Itu Walaupun Tidak Sengaja Mencakup Inti Seluruh Presentasi Saya Saya Mau Menjelaskan Saya Menjelaskan Sekarang Bagaimana Bisa Terjadi Bahwa Alasan Untuk Perceraian Yang Berasal Dari Satu Undang Undang Belanda Khusus Untuk Orang Kristen Pada Tahun 2010 Bisa Di Anggap Sebagai Hukum Islam Secara Khususus Ada Dua Pertanya Yang Pertama Bagaimana Mungkin Alasan Perceraian Yang Dicantungkan Di Peraturan Dapat Kemudian Dianggap Sebagai Syarat Perceraian Dalam Hukum Islam Yang Kedua Apakah Pernyataan Oleh Teman TSHK Itu Betul Yaitu Apakah Syarat Itu Memang Betul-betul Syarat Dalam Hukum Islam Dari Satu Sisi Jawaban Pertanyaan Yang Pertama Sangat Simpl Alasan Untuk Perceraian Dari Peraturan Perkawinan Kristen Sekarang Dian Dian Sebagai Hukum Islam Karena 6 Alasan Perceraian Itu Sekarang Tidak Ada Di Dalam Hukum Islam Tapi Juga Ada Penjelasan Yang Lebih Dalam Secara Garis Besar Alasan Perceraian Yang Diambil Dari Peraturan Belanda Dan Dimasukkan Kedalam Undang Perkawinan Disamakan Atau Diasimilasi Kepada Alasan Yang Diakui Oleh Pengadilan Agama Untuk Istri Bercerai Dari Suami Jadi Saya Kira Gini Tidak Usah Saya Membaca Semuanya Tetapi Pada Waktu Undang Perkawinan Disahkan Dan Juga Dalam Membenarkan Undang Undangnya Ada Penjelasan Bahwa Alasan Untuk Bercerai Dalam Undang Undang Seperti Apa Namanya Incorporate By Reference Alasan Atau Cara Untuk Bercerai Yang Sudah Berlaku Di Pengadilan Agama Pada Waktu Undang Itu Disahkan Misalnya Salah Satu Contoh Pada Waktu Itu Seorang Istri Bisa Cerai Dengan Suaminya Atas Alasan Yang Namanya Syikok Dan Syikok Itu Ialah Suatu Sebetulnya Suatu Cara Negosiasi Atau Mediasi Tapi Dalam Praktiknya Seorang Istri Yang Mau Cerai Dan Tidak Ada Alasan Lain Bisa Mengajukan Permohonan Ini Dalam Pengadilan Agama Sebelum Undang Undang Perkawinan Dan Kalau Jelas Bahwa Perkawinan Itu Sudah Putus Permintaan Untuk Cerai Akan Di Dikabulkan Salah Satu Alasan Cerai Dalam Undang Perkawinan Ialah Kalau Ada Yang Secara Salah Salah Alasan Ialah Kalau Ada Saya Agak Lupa Alasan 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 Jadi, pokoknya kalau dalam menurut undang-undang perkawinan, kalau perkawinan itu sudah putus, sudah broken marriage seperti dikatakan di pengadilan negama, itu sudah cukup balasan untuk cerai. Dan itu diterima oleh ulama atau sebagian dari ulama atas alasan bahwa ini sama dengan cara shiko. Ada juga contoh lain yang menyamakan syarat untuk cerai dalam undang-undang perkawinan dengan alasan untuk hak dikali. Jadi, sesudah alasan ini dimasukkan ke dalam undang-undang perkawinan, sesudahnya pada tahun 1991, Keenam alasan itu lantas dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam yang secara ekspres dianggap sebagai syarat dari hukum Islam. Dan dengan proses ini, syarat atau hukum yang berlaku untuk orang Kristen di Indonesia diislamkan sampai teman itu menganggap secara langsung bahwa itu adalah pernyataan hukum Islam. Yang ketiga, mengenai talak dia. Dan ini saya ambil dari penelitian yang saya lakukan dengan teman saya beberapa tahun yang lalu. Dalam penelitian itu, kami memakai data-data dari survei untuk menaksir jumlah orang yang bercerai dalam satu tahun di Indonesia. Atau secara khusus, jumlah orang Islam yang dalam satu tahun cerai. Datanya diambil dari yang namanya Indonesia Family Life Survey. Salah satu hal yang termasuk dalam survei itu adalah perceraian. Pertanyaannya ialah, apakah kamu telah melakukan perceraian dalam tahun ini? Karena sampelnya cukup besar dan dipilih secara random hasil survei mencerminkan keadaan di populasi pada umumnya. Dengan hasil dari survei itu dan informasi tentang jumlah penduduk, kita bisa menaksir jumlah orang yang mengaku bercerai pada setiap tahun. Dari tahun 1978 sampai tahun 1989. Jadi ada taksiran, nomor orang yang pada waktu ditanya menjawab, saya pada tahun ini bercerai. Tujuan dari penelitian itu ialah untuk membandingkan jumlah orang yang beragama Islam yang menganggap diri bercerai pada suatu tahun. Dengan jumlah kasus perceraian yang diputuskan oleh pengadilan negama di tahun itu. Data-data itu menunjukkan bahwa kira-kira 50% perceraian yang terjadi di satu tahun diproses di pengadilan negama. Jadi dari seratus orang yang cerai pada satu tahun hanya separuh dari orang itu memproses perceraian di pengadilan negama. Yang lainnya cerai melalui hukum Islam tanpa dengan mentaati syarat dalam mendangunan. Jadi ketiga kasus ini dimaksudkan untuk pertanyaan tentang relasi antara hukum otoriter, hukum antara authority hukum negara dengan authority hukum Islam. Dan dari satu segi kasus ini menunjukkan bahwa negara di Indonesia berhasil dalam usaha untuk mengambil ahli hak atau peran sebagai penafsir terhadap hukum Islam. Yang dianggap sebagai hukum Islam oleh banyak hukum Indonesia sekarang, ialah yang ada di dalam populasi hukum Islam. Mahkamah Konstitusi bisa mencapai mengambil kesimpulan bahwa syarat untuk poligami dalam undang-undang perkawinan sesuai dengan hukum Islam karena dalam kompilasi hukum Islam, pemerintah mengembukakan syarat itu sebagai syarat hukum Islam. Tapi dari segi lain, pemerintah masih belum sukses dalam hal banyak orang Indonesia masih berpegang kepada otoritas ulama setempat dengan mengurusi masalah rumah tanggung. Oke, yang akan dipersilahkan merespon komentar, pertanyaan. Sia Stewart, Penaliti Hukum Indonesia dari Australia. Mark, would you care to comment on the observation that I see more and more frequently in contemporary writing and in older writing that the pancha sila and the responsibility to uphold kutuhana is an important constitutional foundation for the recognition of religion and how that does or does not adequately perhaps explain some of these phenomena. Well, I think at least in a doctrinal manner, it's true that the claim is made that the requirement for the sila nomor satu bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esen. There's an argument made that that essentially incorporates Islam. One of the things that I find remarkable, and I've often wondered where this comes from, and is the, or how it originated, the requirement that, the interpretation of that language to mean that all Indonesians must adhere to a particular religion. Um, which was frequently relied upon during the hearings on the blasphemy case, that is, which I, I, my understanding, I am doubtful that this has a very long history. That, that, that is the doctrine that pancha sila requires that every Indonesian believe in, believe in God. Does anybody have any information about that? Do you have any information about that? Two or you nothing? So I think you're on the mainstream point that perhaps the method of the ephemeral is sort of evolving. Well, there's a sense of it as the sort of the social and political conditions develop. as there's been a fair amount written about the way that, uh, the, uh, the five religions, five recognized religions have been kind of reshaped in order to conform to the notion of, um, belief in the one almighty God. It's not easy, uh, fitting Hinduism into that category is obviously somewhat difficult. Um, but there's, there's, there's been a process by which Hinduism has been rethought in a way that is now understood to be an essentially monotheistic sort of religion. So, if you're looking for a final comment, please go ahead and put it in. Hello, ma'am. . If you want to talk about the final comment, it's a way that government, because society has done a compilation of Islam from Islam to Islam. Sementara di sisi lain tidak sukses karena tingkat perceraian, setengah dari perceraian tidak dilakukan sesuai kumulasi. Saya mungkin ingin bertanya lebih lanjut tentang survei perceraian itu sendiri. Mungkin siapakah respondennya karena pasti ada faktor-faktor lain yaitu kalau pendapat saya faktor ekonomi mungkin ya. Berpengaruh sangat besar untuk melakukan perceraian di pengadilan agama karena seperti kita tahu pernikahan sendiri pun banyak sekali juga yang tidak terdaftar karena alasan faktor ekonomi. Kalau memang mendaftarkan perkawinan saja dianggap mahal oleh sebagian kalangan masyarakat apalagi perceraian dengan mungkin perlu pengacara dan lain-lain. Mungkin saya ingin tahu, ingin elaborasi lebih lanjut tentang respon yang dari survei. Ya. 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 In terms of saya, stepadunya, Ya. 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 That requirements of the Marriage Act are not complied with, and I think that's entirely correct. That it's the failure to comply with registration requirements, with requirements that divorce be processed through court, that requirements that in order to enter into polygamy, husbands must obtain the permission from their wives as well as permission by the court. Those aren't, in any sense, I don't think caused by the existence or the rejection, or perhaps the rejection of the authority of the state has some role, but it's not probably the driving force, but the existence of this alternative source of authority over matters of family life is what makes this possible. That is, the fact that people in response to a question as to whether you've been married or whether you've divorced answer the question based on their status, not as defined by the state, but based on their status as defined by a different legal system, is what allows this to happen in some sense, and there is also some affirmative rejection of the authority of the state. It's really hard to know how broadly that exists, but religious leaders are concerned about maintaining their positions, and one of the ways that they're able to do that is to retain authority over matters of family life, so there's an affirmative effort among, I think, a wide segment of, certainly in Lomok in particular, to actively promote the idea that the requirements contained in state law are inconsistent with the true understanding of Islam, and to the extent that that argument is accepted, it reinforces the social power of those religious leaders. So, I think you're right that there are lots of factors, practical considerations involved, but ideas about the source of authority over these matters also has real consequences in terms of social power within their community. Terima kasih. Tadi waktu bicarakan kasus pertama dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkaraannya Tidak tidak mendasarkan putusannya pada pasal dari undang-undang dasar, melainkan menaksirkan hukum agama. Mungkin bisa komentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban orang mengandung 6 agama, Mereka melakukan hal yang sama atau dalam perkara itu mereka membangun satu dasar konstitusi untuk putusannya. Saya tidak ada juga dalam teks ini penjelasan bahwa menurut pendapat saya, kalau Mahkamah Konstitusi membenarkan syarat untuk poligami dengan menyamakan syarat dalam undang-undang dengan syarat Islam ialah bahwa tidak mungkin Mahkamah Konstitusi membenarkan syarat itu dengan memberi argumentasi lain. Jadi, menurut pendapat saya, kalau Mahkamah Konstitusi menerima argumentasi pemohon, yaitu menerima argumentasi dia bahwa mendapat izin dari istri pertama tidak harus menurut hukum Islam, tidak ada syarat bahwa sebelum mengambil istri kedua si suami itu harus mendapat izin dari istri pertama. Lantas, tetapi Mahkamah Konstitusi menerima atau mengakui argumentasi itu, tetapi menyatakan bahwa walaupun ini tidak sesuai dengan hukum Islam, negara masih berkuasa untuk mengharuskan apa yang hukum Islam memperbolehkan. yaitu dari segi politik, menurut pendapat saya, argumentasi yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi adalah lebih, tidak ada unsur menyinggung seperti kalau argumentasinya ialah bahwa negara berkuasa untuk membatasi hak orang Islam untuk berpoligami, karena itu adalah hak konstitusi. Maksud saya, saya tidak menurut pendapat bahwa I'm not arguing that the Constitutional Court is in fact committed to the position that Indonesian law must conform to the Constitution. In fact, I don't think that's at all true. This decision reflects, and I think that the decision in the blasphemy case as well, reflects the social power of Islam in certain circumstances. The way the decision was written is an acknowledgment of the place of Islam within Indonesian society, but at the same time the court issues a decision that seems to suggest that Indonesian law must conform to the requirements of Islam, it's also upholding the power of the state to impose those requirements and islamisize those requirements through the Kompalasi of Islam. which seems to me is what's really happening. On the one hand, the decision appears to acknowledge the role of Islamic law in Indonesian law, but the Islamic law that's acknowledged is the version that has been created over the course of decades by the state. It's not, and the court selected the experts that it would base its decision on in line with the outcome that it chose to achieve. I mean, there's also the other thing that I... Well... ... 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 Nama saya Eri dari PSHK Pertanyaan saya adalah terkait Tadi soal relasi antara hukum Islam dengan hukum di Indonesia Pertanyaan saya adalah Seberapa berpengaruh Antara adanya dominasi mazhab tertentu Terhadap relasi tersebut Dalam hukum Islam yang saya pahami Karena hukum syariah itu kan Sebetulnya hukum Tuhan Ketika bicara hukum dalam penerapannya Kita sebetulnya bicara fikih Penafsiran dari ulama Dan ketika bicara fikih Sebetulnya kita bicara banyak mazhab Dan banyak sekali variasinya Nah ini sebenarnya berdasar dari diskusi PSHK Yang pernah dilakukan sebelumnya Nah dengan adanya dominasi mazhab tertentu Yang ada di Indonesia Dalam hal ini mazhab syafi'i Mengakibatkan syariah is fikih Jadi seolah-olah syariah itu sama dengan fikih Nah apakah memang ada pengaruh antara dominasi mazhab tertentu Yang mengakibatkan mudahnya Masuknya hukum Islam dalam penafsiran fikih tertentu Menjadi hukum Indonesia Kemudian apakah ada perbandingan di negara lain Yang punya mazhab yang lebih Sama kuat Dalam hal wacana, perdebatan Kemudian pilihan-pilihan hukum fikihnya Sehingga tidak mudah untuk Begitu saja masuk Dalam hukum negara tersebut Lalu bagaimana pengaruhnya sebetulnya Dominasi mazhab tertentu ini Atau kemudian juga berarti perlu ada Terang tak wacana dari masak-masak lain Sehingga juga mulai terbuka Diskusi-diskusi soal itu Terima kasih I think there's very little That's distinctively shabihi In what is The law that's applied by Indonesian Islamic courts Most judges In Indonesian Islamic courts Don't They can't read The fic literature They don't know the fic literature They don't need to know the fic literature The answers to everything To all the Virtually every Question that arises About substance and law Is contained in the Dalassi And to some extent In the Jurisprudence by the Maqam al-Aqam But there's very little It's It's pretty simple What The substantive issues That come before the Islamic courts Are There's rarely Any opportunity To Consult Anything With the Kompilasi And judges Are not really in a position To Apply Shafi'i Fik Should that arise The accusation Has been made That Especially with respect To inheritance The Indonesian law Is actually Shia In Inspiration Because Of The Recognition Primarily Of Inheritance Passing along Female bloodlines Which Is not Is not known In Among any of The Sunni Madda But In Shia law Is permitted And it's pretty clear I think That The inspiration For That Is not From Shia Islam But Is related To Developments Within Indonesia And especially Arguments Over The years About The Development Of Bilateral Rules Of Inheritance So I Really don't Think there's Much influence At all And in In terms Of Divorce What Happens In The Islamic Courts Today Is Very Little Different From What Happened To The Civil Courts The Rules Are The Same The Law Procedure Is The Same It's Somewhat Less Formal I Think In The Islamic Courts Less Reliance On Written Evidence Lawyers Are Less Present Some Some Of The Issues Are Not Litigated With The Same Kind Of Figure But The Availability Of Divorce The Rights Of Wives After Divorce There's Simply No Difference The Other Things One Other Development Especially In The Past Decade Is That The Percentage Of Court Cases Initiated Divorce Cases Initiated By Women Has Grown Enormously Over The Past Ten Years And Now More Than Two Thirds Of All Divorces Are At The Initiative Of Women Which 20 Years Ago Was A Case And It's Not Clear Whether That Is A Reflection Of Women Feeling The Need To Have Formal Proof Of Their Marital Status Or Women Are Taking The Initiative To Obtain Divorce But In Many Ways The Rise In Divorce As Reflected At least In Court Decisions That As Concerned The Department Of Religion Is Primarily An Increase In The Number Of Divorces Filed By Women The Number Of Cases Filed By Men Has Risen But Not Nearly As Fast And So The Majority Of The Increase In Divorce Formally Processed Divorces Formally Processed Through Courts Is A Result Of Greater Use Of The Courts By Women As They Say It Is Not Clear Why That Is Happened It Is Also Not Clear That The Rise In Divorce As Reflected In Increased Number Of Divorce Cases Really Means That There Is More Divorce Or Simply That A Greater Percentage Of Divorces Are In Fact Not Being Taked To Court There May Be More A Greater Concern About Having Formal Proof Of One's Marital Status And Also There Is A Greater Tendency To Litigate Other Issues During The Course 20 Years Ago Islamic Courts Almost Never Were Involved In Deciding Questions About Marital Property Or Questions About Child Custody And Those Issues Are Now Becoming Increasingly Are Being Brought For The Courts With Greater Frequency Which In Is Probably A Result Of The Greater Use Of Lawyers In The System Who Are Now And Also There Are More Assets It Doesn't Not Much Point In Arguing Over Money When There Simply Isn't But Indonesians Now Generally Speaking Have More Wealth To Be Concerned But Again There Very The Differences Between The Substance Of The Law That Applied Within The Islamic Courts And The Civil Courts Is Not Great And And A Recognition Of A Different Muzzah I Don't Think Really Have Much Of An Influence Of And It's Not Really Decision Terima kasih Saya Yasin Dari Hukum Online Dalam masyarakat majemuk Seperti Indonesia Kalau saya pribadi berpendapat Ukuran keberhasilan negara Adalah ketika dia bisa menjaga Unity in diversity Kebineka Tunggal Ika Itu ukurannya Jadi dalam kasus yang pertama Misalnya Memang Mark tadi mengatakan Negara berhasil karena dia menunjuk pada Islam segala macam Bisa jadi itu karena Muhammad Insa Karena pemohonnya memang Islam Kalau saja pemohon judicial review Misalnya pasangan yang berbeda agama Saya yakin bisa jadi Hasilnya akan lain Mungkin hasilnya akan lain Sehingga menurut saya Perlu juga ditelusuri Nah tadi Mark mengatakan bahwa Seharusnya Mk membuat Tapsir konstitusi gitu ya Tapsir konstitusional Atas pusat itu Kemudian merujung pada hukum Islam Di satu sisi memang seperti itu Di sisi lain Ada suatu norma yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh mengolak perkara Jika dengan alasan tidak ada hukum Kalau pada saat yang sama Hakim-hakim Mk misalnya Tidak menemukan argumentasi Yang buat di dalam Memori Fantul Lehting Pasal 29 Dia merujuk kemana? Tentu merujukannya pada Politik hukum gitu ya Bisa merujuk pada hukum adat Bisa merujuk pada hukum Islam Bisa merujuk pada Nah Mark mungkin juga sudah mempaca Banyak putusan makamah konstitusi Kadang-kadang Mk merujuk pada Putusan Mk Kodek Selatan Kadang konvensi internasional Tidak ada parameter Sesukanya dia Nah yang ingin saya tanyakan adalah Apakah sebenarnya memang Tapsir konstitusi pasal 29 Di Memori Fantul Lehting Itu cukup memberikan argumentasi Bagi kita Sehingga Hakim bisa menggunakan itu Itu satu maka Yang kedua Ada pertanyaan Titipan yang Saya juga Sebenarnya Memeluk agama itu Di Indonesia Dalam konteks Indonesia Itu kewajiban atau hak Kaitannya nanti Dengan Misalnya Tadi Bagaimana dengan posisi Orang-orang Penghayat Kepercayaan Yang Kalau kita tarik Kembali ke konsep Kebindekaan Harusnya juga negara Menjamin keberadaan mereka Ngomong takapannya Tengah 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 that the reason the decision was framed the way it was is entirely because of the court's perception of religious politics. And I'm not trying to suggest that, as I say, that the constitutional court or any other Indonesian court is taking the position that Indonesian law in general must conform to some vision of Islamic law. The point is more that even if there were such a requirement, even if there were a requirement that Indonesian law must conform to Islamic law, it wouldn't make any difference to speak of. So it's not about the importance of Islamic law, it's about the unimportance of Islamic law, at least as a matter of shaping what actually happens in the day-to-day functioning of Indonesian courts. It's certainly important in some sense, but it's a little bit hard to specify exactly what it is that is important about the formal role of Islamic doctrine within the Indonesian legal system today. Pertanyaan yang kedua, Menurut Mahkamah untuk hak orang-orang yang kewajiban? Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam keputusan tentang Undang-Undang Penordahan Negama, itu kewajiban. Dan walaupun secara formal kemungkinan bahwa ada lebih dari 5 agama yang diakui di Indonesia masih terbuka Secara praktik hanya ada 5 Dan misalnya bagi tidak bisa menikah di Indonesia Tidak ada pernikahan sekular, tidak ada pernikahan sipil Semua pernikahan harus dilakukan menurut hukum salah satu agama Jadi dari implikasi dari itu ialah bahwa Secara, as a practical manner, there are 5 religions And the option of not adhering to one of those religions is not recognized And the constitution court said as much In the decision on the unan 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 anagama bahwa Sila nomor satu Bahwa konstitusi Indonesia memberi Ada hak untuk menganu salah satu dari 5 agama Atau salah satu dari agama yang diakui Tapi tidak ada hak untuk tidak berpegang Yang agak aneh Nama saya Farid dari PSRK Kalau diperhatikan tadi ada 2 poin penting yang saya catat Pertama, terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai buah institusi negara Mengambil satu keputusan berdasarkan hukum Islam Tanpa memperdulikan Tidak mengaitkan dengan konstitusi pasal 28 Seperti yang dibilang tadi Kalau saya pribadi melihat Satu gejala itu sebagai sebuah gejala yang Yang belakangan ini Makin terus bertendensi untuk Mirip-mirip semua Dalam banyak kasus Misalnya Maksud saya mirip-mirip Ada satu tendensi Ya pengadilan Kourt Sebagai sebuah pertarungan Wacana Tentu Ada relasi kuasa di dalamnya Dan Anda tadi menyebut Social power disitu Bisa jadi Itu merupakan satu Hal yang terkait Maksud saya Mirip-mirip Dalam konteks misalnya Kasus Berapa hal Kasus Ahmadiyah Dimana Negara Ambil bagian Dalam satu penafsiran Dalam satu Penafsiran agama Lewat kementerian agama Lewat majelis ulama Indonesia Lewat jaksa agung Untuk membentuk Untuk Ya Muansanya dalam Aturan-aturan tentang Ahmadiyah Adalah mengatakan Bahwa Ahmadiyah Salah Dan harus Mengikuti Suara mayoritas Yang dibantu oleh negara Kau sama aja Sama saja dengan Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Dan Masih banyak lagi Tendensi-tendensi Yang mirip-mirip tadi Dengan begitu Menurut pendapat Anda Apakah Apa yang dilakukan oleh negara Melalui beberapa institusinya Entah itu pengadilan Atau eksekutif Atau turunan dari eksekutif Majelis ulama Indonesia Secara politis Didirikan Oleh negara Orde baru Untuk mengontrol Islam Orang Islam saat itu Tentunya itu semua Pesebuangan dari Bisa jadi institusi negara Apakah Semua institusi negara itu Negara Telah Memakan sebuah Apa yang saya sebut mungkin Kekerasan simbolik Simbolik violence Terhadap Kehidupan Yang kehidupan publik Dalam Negara Indonesia ini Terima kasih I think the Alcadilla Case Illustrates Failure Of The government To Cultivate Interreligious Relations But it's not A failure That It's not A failure In The content Of the law The Case The Case For the Court Regarding The As you probably know As I think your question Suggest Manganae Undan undan Tanota Anagama Was really about Akmediya And Reflects The The Vision Of some elements Within the Muslim community To Suppress Akmediya And it's not entirely clear Why it is viewed As such a threat If you go back Far enough Not very far In Indonesian history That wasn't the case That is Akmediya In the 1950s Was Was Relatively Considered to be Relatively mainstream And I I'm guessing That it has This This Explanation Lies In Internal Politics Within the Muslim Community But I Entirely agree With you That The decision By the Constitutional Court In the Blasphemy Case Is driven By Fears and Pressures Felt by the Court From And felt By the Government The government Took the same Position That everybody Took the same Position That The power Giving the Government The power To disband And prosecute People Who Deviated From The Teachings Of their Religion Is defined By Some Authorities Without Religion And that That was Necessary In order To prevent Communal Violence Which That was Simply Accepting The argument That was Made By Members Of society That were Intent On Sidelining The Is that What you Were Asking About It What It Menjawab Pertanyaan Atau Memang Pertanyaan Pertanyaannya Bagaimana Pertarik saja sebetulnya, bagaimana proses pengam, proses pembuatan putusan di kasus yang pertama soal poligami, cuma penasaran bagaimana itu terjadi. Apakah misalnya argumen tentang sejarah pra-Islam terhadap aturan poligami dan kemudian Islam menentikannya itu datang dari saksi ahli, atau itu diskusi antara hakim sendiri, karena mungkin komposisi hakim yang, ini putusannya zaman Mahfud ya? 2007, jadi iya, ini sudah. Yang saya mungkin menunduh beberapa hakim yang memang punya kemampuan penafsiran atau kemampuan penguasaan terhadap hukum Islam yang cukup kuat mendorong, ada desire sebenarnya dari hakim, komposisi hakim itu yang kemudian menafsirkan versi Islam sendiri dan mengimposinya terhadap satu case. Saya cuma penasaran apakah proses pengambilan dan keputusan itu dan komposisi hakim berpengaruh sebetulnya sama keputusan ini, atau sebenarnya tidak ada lapan sama sekali? Saya kira bahwa penafsiran Mahkamah Agung diambil dari kesaksian saksi ahli dari Kondimingan. Tapi karena yang dimasukkan ke dalam keputusan dari pernyataan saksi ahli itu hanya bagian yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi, tidak bisa tahu persis kalau itu mencerminkan kesaksian yang sebetulnya diberikan atau pernyataan secara seluruhnya. Tapi menurut pendapat saya yang satu adalah Quraysh Shihab dan sebetulnya salah satu persoalannya ialah untuk memilih siapa di antara pemimpin Islam yang paling, yang paling aturatif terhadap masalah itu tidak bisa. Pada zaman sebelum zaman modern ada semacam kesepakatan tentang aturitas untuk menyatakan penafsiran mana yang benar, tapi sejak abad ke-20 itu sudah sama sekali tidak ada lagi. Jadi Mahkamah Konstitusi atau pemerintah boleh pilih dapat mencari sebuah bank saksi yang akan memberi kesaksian sesuai dengan apa yang akan dikutuskan. Komposisi hati kira-kira kira-kira. Saya sebetulnya tidak bisa. Masih ada lagi? Terima kasih. 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 I think it was Bibi, and who was her assistant? Bibi and Arian. Arian, uh-huh. They, without any question, did work that was far superior to any of the others who she had found. So once again, the extraordinarily high quality legal work that you all do, it's a pleasure to see. And I'm sure you'll, I'm sure that'll be reflected in the legal education that you have done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for your participation. This is the first thing that we have done. ... ... ... Tapi ini sebagai pencerminan bukan hanya yang dari luar sebetulnya, tapi kita mau angkat sebetulnya isu-isu Indonesia ke level yang lebih internasional, maksudnya seperti itu. Dan yang pertama ini akan kemudian jadi dorongan awal buat kita untuk kemudian mempersering itu, terutama idenya adalah misalnya banyak sekali ekspert dari dalam maupun luar negeri yang punya research yang kadang-kadang bahkan tidak terjangkau oleh banyak orang di Indonesia. Kita mau ini mulai diperkenalkan dan kemudian di-share apa saja yang disini. Ini kita mau kasih sedikit kenangan-kenangan saja. Kami memohon juga Mas Arief kebetulan lagi hadir, jadi salah satu yang bertanggung jawab atas kehadiran. This room will still have a long way to go back. Thank you very much. It's nice to see you and congratulations on the new law. Thank you. Terima kasih atas kehadirannya.